Salah satu kunci dari kelejatan sebuah hidangan adalah bumbu yang digunakan. Namun, ada banyak sekali bumbu dapur yang ada di Indonesia dengan fungsi dan karakter yang berbeda. Berikut daftar bumbu dapur khas Indonesia yang wajib kamu ketahui, serta manfaatnya. Bawang putih Bawang putih dapat membuat makanan menjadi gurih dan lezat. Selain itu, bawang putih ternyata juga memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan jantung, mencegah kanker, dan dapat menjaga kadar kolesterol dalam darah. Bawang merah Selain bawang putih, ada pasangan yang tidak boleh ketinggalan, yaitu bawang merah. Sama halnya dengan bawang putih, bawang merah juga menjadi bumbu dapur yang sering digunakan sebagai bahan bumbu utama agar masakan semakin nikmat. Beberapa manfaat dari bawang merah, antara lain dapat membantu menormalkan tekanan darah dan kadar gula dalam tubuh. Bawang bombay Bawang bombay biasanya digunakan untuk menambah aroma agar masakan lebih sedap dan menggugah selera. Tapi, ternyata manfaat bawang bombay untuk kesehatan juga banyak. Bawang bombay mengandung antioksidan dan senyawa yang bisa meredakan peradangan, menurunkan kadar kolesterol. Dengan kata lain, konsumsi bawang bombay dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Cabai Bumbu dapur yang satu ini memiliki rasa pedas untuk masakan. Namun, cabai pun bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh dan menurunkan resiko penyakit jantung. Dan bisa membakar lemak dalam tubuh. Serai atau serai Bumbu dapur yang satu ini mampu memberikan aroma memikat pada setiap masakan. Di samping itu, serai pun bisa dipakai sebagai campuran minuman kesehatan tradisional yang salah satu manfaatnya adalah untuk membantu tubuh lebih rileks. Kunyit Fungsinya untuk memberikan warna kuning pada masakan, sehingga tercipta tampilan yang menggugah selera. Kandungan kurkumin pada kunyit bisa menjadi antioksidan kuat yang dapat meneretalkan radikal bebas dalam tubuh dan meningkatkan aktivitas enzim antioksidan. Manfaat kunyit untuk kesehatan adalah menurunkan resiko kanker dan penyakit Alzheimer. Jahe Jahe menjadi salah satu bumbu dapur yang paling sering digunakan, baik untuk makanan maupun minuman. Rempah yang satu ini pun memberikan sensasi hangat mulai dari tenggorokan, dada hingga perut. Setelah dikonsumsi, tidak salah jika banyak orang menggunakan jahe sebagai pertambah rasa pada makanan. Mengkonsumsi jahe pun bisa menurunkan gejala perut gembong dan nyeri sendi. Daun salam Daun salam paling sering digunakan dalam menu masakan berkuah. Fungsinya, untuk mempercepat penyerapan kuah ke dalam daging yang dipakai. Selain itu, daun salam pun mampu memberikan aroma harum pada masakan. Daun ini pun ternyata baik untuk melancarkan pencernaan. Dan dilansir dari Iranian Journal of Pharmaceutical Research, ekstrak daun salam dapat membantu mencegah batu ginjal. Daun jeruk Selain buahnya, daun jeruk juga sering digunakan dalam resep masakan, sebagai bumbu dapur yang wajib ada. Daun jeruk yang paling banyak dijadikan bumbu dapur adalah berasal dari pohon jeruk limau. Sebagai penampak aroma dalam masakan, daun jeruk ternyata juga mempunyai manfaat untuk mengatasi flu, mencegah pertumbuhan bakteri, dan mengatasi bau mulut. Lengkuas Bumbu dapur ini memiliki bentuk yang mirip seperti jahe dan kunyit, hanya saja lebih keras dan kulitnya terang kemerahan. Lengkuas biasa digunakan untuk memasak ayam goreng, nasi uduk, dan masih banyak lagi. Lengkuas kaya akan antioksidan, sehingga manfaat lengkuas antara lain dapat mengatasi masalah diare, meredakan masalah rambut dan ketumbe, menurunkan resiko kanker, dan bisa jadi obat luka bakar.